Intro Yo minasan, o genki desu ka Ore wa Tio desu Welcome back on Mahwat's Youtube Channel Gue lagi megang Warna jam yang bener-bener Udah jarang banget ya Disini ya Review kali ini Ini gue mau review Seiko Prospect Heritage Turtle 1968 Reinterpretation Nah ini nama SKU nya adalah SPB 313J1 ya 1968 Reinterpretation Ini baru banget Nyampe di kita ya Nyampe di jamtangan.com Dan inilah sebetulnya adalah Seiko Prospect Diver Yang tertipis saat ini Jadi bukan tertipis Dari semua brand Bukan Tapi ini Prospect Diver Yang termasuk tipis Di kelas automatic Ketebalan ini cuma 12,3mm Nah ini cocok banget buat penggemar jam diver Yang punya pergelangan kecil nih Kayak gue nih contohnya ya Mungkin ya mungkin Mungkin ya mungkin Mungkin ini jawaban juga buat para Venseco yang udah lama berharap ada Diver Watch dengan ukuran yang lebih ergonomik di kelas automatic nya Biasanya Prospect kan dengan ukuran compact datang dengan solar movement Dan kalaupun ada automatic nya juga Mungkin kalian modelnya gak semuanya suka Nah tapi yang ini udah automatic Modelnya yang mungkin udah banyak banget penggemarnya ya Nah ini apalagi sih yang spesial Nah ini desainnya terinspirasi dari 6105 Nah ini automatic diver keluaran tahun 1968 Nah ini buat yang punya vintage-vintage nih Pasti tau ya 6105 itu yang mana Nah ini case nya berbentuk cushion bernuansa retro Ya Lebih ergonomik untuk dipake sehari-hari Nah itu tadi yang gue bilang ya Ergonomik karena size dan bentuknya Luck to luck nya juga gak terlalu kayak tanduk Ya kan Terus disini bracelet nya juga modelnya 5 row bracelet Terus clasp nya itu tetep ya Menggunakan ciri khas klasiknya Seiko ya 3 folded with double push sama ada secure lock nya Yang ada grafirnya Seiko Ya jadi modelnya sih katanya sih baru dikembangin lagi Tapi gue ngeliatnya sih kayaknya sama-sama baik sih ya Nah yang bikin gue suka lagi nih apa Dialnya warnanya putih men Seiko itu udah lama banget gak ngeluarin putih Dulu gue ngeluarin putih itu paling apa ya Yang punya julukan white knight tuh Gue sampe lupa nama SKU nya white knight ya Terus abis itu starfish shuriken Jaman dia Jaman Seiko itu masih belum prospect ya Masih superior Dan waktu itu movement nya juga masih 7s36 Terus abis itu Seri Stargate Ya kan Stargate tuh ngeluarin juga yang putih Bukan baru-baru ini ya Udah agak-agak lama dikit Tapi termasuk baru dia ngeluarin King Samurai yang putih Terus sama Shishogun Shogun yang putih juga Jadi bisa dibilang warna putih itu udah jarang ya Dikeluarin nama Seiko Semenjak yang tadi-tadi gue sebut itu Udah jarang banget dia lebih banyak ngeluarin warna biru ya Apalagi didominasi di seri Save the Ocean gitu ya Tapi ini ternyata Dia ngeluarin putih lagi Dan kesan klasiknya itu dapet Kesan retronya juga dapet Uh keren Yang ini bener-bener keren sih menurut gue Oke langsung gue bahas di spek Ini speknya dia Automatic movement Kalibernya 6R35 Nah kalau namanya SPB itu udah masuk kelas 6R ya Nah kebetulan yang gue pegang ini Kalibernya 6R35 Yang memiliki power reserve itu 70 jam Kalau terisi penuh Diameternya dia cuma di 41mm Nah ketebalannya tadi Yang gue bilang ya 12,3mm Jadi masih termasuk tipis Kalau case materialnya itu Stainless steel with super hard coating Dan ini yang bikin gue suka Warnanya full stainless steel Jadi kalaupun ada barit segala macem Olesnya juga gampang Nah untuk glass materialnya Dia menggunakan curve sapphire crystal Ya dia menggunakan curve sapphire crystal Nah kalau water resistancenya masih tetap sama Di Seiko Diver ada di 200 meter Ya dan loomnya ini marker index markernya juga udah kelihatan keijau-ijauan gitu Loomnya pasti terang Jadi buat kalian-kalian nih yang suka vintage Atau mungkin Para bapak-bapak vintage Tapi yang punya Pengen punya versi barunya Ini wajib punya ya Terutama kalian yang ngaku watch enthusiast Ya Dengan pergelangan kecil Ini kudu buruan hunting Ya Buruan hunting Ini keren banget putihnya Jadi kalau gue bilang Kadang ada beberapa orang Mungkin kalau ngeliat dari foto atau video gini Keliatannya mungkin B aja ya Tapi ini setelah on hands It's growing on me loh Gue udah kesetrum banget nih Mungkin gue gak terlalu suka sama jenis Braceletnya ya Tapi gak masalah lah Kalau soal bracelet itu bisa diganti lah Macem-macem ya Tapi ini jamnya keren sih Warnanya putih lagi Jadi buruan Buruan Ini sih emang gak limited ya Tapi buruan ya Emang gak limited kelihatannya Tapi buruan Biasanya yang warna-warna begini Nih seko gak ngeluarin banyak Tau-tau ntar pas abis restock Oh abis Gak diproduksi lagi Biasanya gitu tuh Pokoknya warna gini Warna kuning Kayak gitu-gitu buruan Putih-putih gini nih buruan Mumpung sebelum kehabisan Gitu Jadi buruan nih Pokoknya hunting aja ya Ini SPB 313 Bukan yang 212 ya 212 sableng namanya Yang ini 313 ya Buruan Sebelum Habis Ya Oke everyone See you on the next video Happy hunting And happy shopping Bye Bye